Tapi tiba-tiba hari Sabtu ada yang mengagetkan, yaitu dibubarkannya diskusi di Hotel Kemang, Jakarta Selatan, dan itu benar-benar mengagetkan karena sejak kita reformasi 1998, rasanya tidak ada diskusi yang dibubarkan, apalagi oleh perempuan, oleh polisi pun saya tidak ingat kalau ada, tapi saya tahu sehingga saya tidak ada. Dan ini menarik sekali, karena diskusi ini diselenggarakan oleh diaspora Indonesia dari ketuanya dari Amerika datang, dan kemudian ini ada lima benua diwakili oleh diaspora Indonesia ini. Dan jurnal diskusinya pun forum tanah air yang melaksanakan. Jadi rasanya ini diskusi biasa-biasa saja. Jadi ada tuduhan bahwa ini dilakukan oleh rejim yang berkuasa, maksudnya rejim Jokowi, Jokowi adalah paradok. Seorang diktator pun untuk naik tangga kekuasaan, dia melewati kebebasan berbicara. Tapi sesaat setelah dia naik ke tangga kekuasaan, dia akan mengekang kebebasan berbicara orang lain. Kecuali kebebasan berbicara, dirinya sendiri. Herbert Ufer, Presiden Amerika ke-31. Ada dua persoalan yang pekan ini begitu ramai diperbincangkan. Yang pertama adalah kerusuhan dan pembubaran diskusi diaspora di salah satu hotel di Kemang, Jakarta Selatan. Kemudian yang kedua, yang terbaru adalah ketua umum partai politik. Ini jenis kelamin laki-laki katanya. Jadi Ibu Megawah itu tidak masuk. Jadi ketua umum partai politik dilaporkan ke pihak kepolisian untuk kemudian diproses secara hukum. Karena ketua umum partai ini melakukan kekerasan terhadap seorang perempuan. Nah, ini juga akan meramaikan dunia politik kita pekan ini dan minggu ke depan. Sehingga, toh walaupun ketua umum partai ini misalnya agak sedikit terganggu penyelidikannya. Tetapi kita harapkan bahwa kasus yang pertama yang sudah berjalan hampir satu minggu ini, kasus pembubaran diskusi diaspora yang di Jakarta Selatan, di salah satu hotel, ini segera terungkap siapa dalang, siapa otak, siapa yang punya niat awal untuk kemudian melakukan pembubaran. Dan ini sangat mencederai demokrasi. Kemudian yang kedua, ini soal kasus ketua partai melakukan kekerasan. Bagaimana sih sikap kepolisian ke depan? Apakah pihak kepolisian akan benar-benar menegakkan hukum di atas semua golongan? Tidak pandang bulu, artinya hukum tidak lagi tajam ke bawah doang. Tetapi keketua partai yang posisinya di puncak juga hukum bisa ditegakkan seadil-adilnya. Kita akan sangat menunggu kabar ini, keputusan ini dan penyelidikan ini. Dan sebelum semuanya kita sampaikan secara data by data, kita lihat dulu bagaimana Refli Harun, kemudian Karne Ilyas, kemudian juga tokoh-tokoh lainnya memberikan komentar soal kasus, dua kasus yang sedang ramai diperbincangkan hari ini teman-teman semuanya. Siapa orang-orang ini yang telah mengkhianati harapan ibu bapak bangsa kita yang dulu perjuangan untuk bisa berbeda pendapat dengan penjajah ini diperjuangkan mati-matian. Jangankan berpendapat di zaman Belanda itu, ibu bapak bangsa kita itu bahkan terlarang berpakaian sebentuk dengan para penjajah. Saya tidak boleh pakai jas nih kalau di konsep itu. Karena menurut penjajah tidak pantas bangsa sekelas monyet, bahasanya persis, untuk berpakaian ala Eropa. Itu sebabnya bapak bangsa kita menentang diatasnya jas, dibawahnya sarung. Itu bagian berpendapat. Apa yang anda ombongkan kepada bangsa kami, kami ubah. Pakaian anda kami pakai, tapi ciri khas kami tak pernah kami tinggal. Itu cara memalukan bagi orang-orang yang ingin melarang perbedaan pendapat. Dan apa yang dilakukan oleh bapak-bapak korban bertiga ini? Oh berdua, tidak mau bang? Oh tidak. Saksi kok, saksi. Apa yang telah dilakukan, bagian daripada menyatakan, silahkan anda coba-coba melarang hak kami, tapi kami akan tetap mempergunakan hak konstitusional ini dalam memperjuangkan pandangan masyarakat. Bagi saya, bapak-bapak yang menjadi korban, sangat-sangat keren. Tidak melakukan tindakan balasan, yang bagi saya juga luar biasa. Biasanya akan terpancing dengan upaya-upaya tertentu untuk membalaskan sesuatu. Nah mudah-mudahan ini jadi pembelajaran penting untuk mencari orang-orang ini. Saya ingin kebagian paling penting di peristiwa ini. Apakah mungkin, dari berbagai teori yang disampaikan Bang Refli, itu terjadi? Bagi saya mungkin, semuanya bisa berkelindan di tahun politik dan menjelang transisi kekuasaan yang sangat penting. Saya sepakat dengan Bang Karni, sangat mungkin ini tidak berkaitan dengan Kapolri. Tetapi siapakah yang paling bertanggung jawab? Mari kita beda satu saat. Sesuai dengan pasal 30, karena ini tugas Kepolisian Republik Indonesia, maka dalam hal keamanan yang seperti ini, dua yang punya kewajiban penting sebagai komando. Satu, Kapolri. Kedua, komandonya Kapolri. Yaitu Presiden Republik Indonesia. Apakah dua ini terlibat langsung? Saya pikir juga tidak. Tetapi, apakah punya kewajiban? Saya pikir harus punya kewajiban konstitusional untuk memastikan siapa orang-orang ini, siapa dalangnya, dan bagaimana mereka nanti dihukum. Karena upaya untuk melihat ini tanggung jawab Kapolri, akan menjadi bias, kalau kemudian Kapolri tidak bisa menangkap orang-orang ini, dan siapa intelektual dader yang disebutkan tadi. Jadi, sudah diketahui ini bukan kepentingan kepolisian, ini ada orang yang mengacaukan, ada intelektual dadernya, pertanyaan besarnya, polisi menangkapnya atau tidak. Karena itu tugas konstitusionalnya, memastikan perlindungan terhadap masyarakat, dan memastikan hak masyarakat untuk berbeda pendapat, menyampaikan pendapatnya, bisa diwujudkan dengan rasa aman. Rasa aman ini yang paling penting yang dilindungi. Jika kemudian ini tidak terjadi, saya yakin seluruh tunjuk akan mempertanyakan ini, dan politisi akan memanfaatkan ini sebagai upaya mengganti posisi Kapolri. Karena ada alasan untuk menggoyang posisi ini. Oleh karena itu, harus ada tanggung jawab dari pimpinan tertinggi, untuk memastikan ini bisa diungkap. Karena kita sudah capek, kalau masyarakat yang kemudian bersuara, ada yang membubarkan, tidak ada upaya hukumnya. Beliau Pak Aryantos tadi sudah menyampaikan bahwa ini kerap terjadi. Problematikanya, kalau kemudian ada upaya-upaya tertentu, yang dilakukan masyarakat, upaya pembubarannya cepat betul oleh pihak kepolisian. Tiba-tiba masyarakat mau masuk gedung wakilnya sendiri, lalu langsung kemudian terjadi tindakan-tindakan keras dari pihak keamanan untuk memastikan keamanan gedung wakil rakyat. Tapi begitu ada orang masuk ke ruangan partisipasi masyarakat untuk berpendapat, tak ada satupun peristiwa. Malah terkesan harmonis ini yang menyakitkan. Jangan salahkan publik berasumsi apa yang ada di video itu seolah-olah polisi sedang membackingi sesuatu. Jangan salahkan, karena video itu bicara. Oleh karena itu, lakukanlah sesuatu terhadap pelaku ini. Dan yang paling menarik tentu saja teori yang ganas dari Bang Refli tadi, kerencadas itu, soal ini adalah upaya untuk menutupi berbagai peristiwa politik yang terjadi. Ini peristiwa, asumsi, dan segala macam yang sulit dihindari bahwa beberapa hari belakangan setelah kejadian hari Sabtu itu tidak ada lagi diskusi yang betul-betul ganas soal Fufu Fafa. Saya tidak tahu kenapa. Bisa kita lihat dari trend di X, apa yang ada di Instagram, itu tidak muncul. Padahal, ketika didiskusikan di ILC, itu ganas sekali sebarannya. Berulang-ulang orang menceritakan perdebatan di sini. Tapi begitu muncul satu peristiwa ini, tiba-tiba hampir dikatakan lenyap di ruang-ruang publik. Bahkan YouTube kerencadas pun mulai berpindah isu. Setelah dia menyerang X nyapa saya didu, kita baru sadar juga YouTube kerencadas sudah berpindah topik juga. Mungkin besok pagi baru Fufu Fafa lagi. Jadi ini penting juga bagi kita melihat, membangun kesadaran publik, kadang-kadang upaya berjuang, berpendapat di tempat yang sangat penting dihalangi untuk upaya menutupi pendapat di tempat lain. Jadi mari kan, mari kita semua berpendapat, pastikan pendapat kita itu tersuarakan semua di ruang-ruang yang sangat penting. ILC kalau bisa minggu depan kembali ke isu Fufu Fafa. Bagi problematikanya adalah kita memperjuangkan ILC kembali ke televisi agar pencerdasan ke publik yang meluas, kalau ILC angkat Fufu Fafa lagi bisa-bisa ditunda ke TV. Ini problematika. Tapi ini konsekuensi yang harus dipilih oleh ILC dan Bang Karni, bahwa apapun dalam upaya mencerdaskan publik akan menerima tantangannya, dan saya yakin ILC sudah siap dari dulu untuk memperjuangkan hal seperti ini. Tidakpun di televisi ILC makin kuat bergemar. Hanya saja mungkin penderitaannya jadi lebih panjang. Nah, ini kesadaran bersama bagi kita mudah-mudahan ini tidak berhenti sampai di sini Pak Ariantos tadi harus tersampaikan ke Pak Kapolri bahwa ini ada tanggung jawab konstitusional, tanggung jawab perlindungan HAM yang sangat penting jangan kemudian kejam ke masyarakat itu kesan yang ditimbulkan oleh publik lalu kemudian untuk preman-preman menjadi lunak. Kita tidak ingin kepolisian kita yang bertugas untuk mengayomi masyarakat dan melindungi masyarakat dikesankan untuk melindungi preman. Kita tidak mau. Polisi adalah sahabat kita dibayar oleh pajak kita kita juga tidak suka upaya-upaya politisi yang kemudian mengabaikan kesejahteraan kepolisian padahal itu kunci penting dalam perlindungan konstitusional. Kita juga tidak suka bahwa polisi dimanfaatkan oleh rekan-rekan politik untuk kepentingan-kepentingan politik. Yang kami suka polisi harus tetap bersama masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat untuk memastikan perlindungan terhadap masyarakat terutama hak berdemokrasi dan hak berpendapat baik di muka umum maupun tidak di muka umum. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Herzmen Arief dari Forum News Network. Seorang ketua umum partai politik ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Laporannya karena si ketua umum ini sang ketum ini melakukan penganiayaan terhadap seorang wanita muda yang berusia 27 tahun. Dan penganiayaan ini sudah berlangsung selama satu tahun terakhir. tetapi si wanita ini selama ini takut untuk melaporkan dan kemudian karena penganiayaan dia rupanya sudah tidak tahan lagi dengan penganiayaan itu akhirnya dia sembunyi-sembunyi kemudian melarikan diri dan kemudian diantarkan ke rumah sakit. Dan ini kemudian si perempuan ini didampingi oleh pengacaranya yakni pengacara bernama Sunan Kalijaga kemudian melaporkan ke Polda Metro Jaya. Di akun Instagramnya itu Sunan Kalijaga itu tampak dia berdiri didamping tempat tidur dan di tempat tidur tampak seorang wanita yang sedang dirawat tapi wajahnya ditutupi. Jadi kita tidak tahu identitas dari perempuan itu dan tidak ada clue siapa perempuan itu hanya disebutkan usianya 27 tahun dan dia katanya mengalami penganiayaan yang luar biasa dipukul, ditendang dan kepalanya itu dibenturkan ke tembok dan hari Jumat kemarin itu Sunan Kalijaga mengaku dia sudah melaporkan itu ke Polda Metro Jaya tetapi siapa si ketua umum itu tadinya dia menyatakan bahwa tunggu besok akan ada konferensi pers gitu tapi sampai hari ini kalau saya lihat belum ada pemberitaan tentang hasil konferensi pers seperti dijanjikan oleh Sunan Kalijaga ini berita ini tentu saja ini bukan sekedar infotainment tapi ini politainment politik dan infotainment karena melibatkan seorang ketua umum dan juga melibatkan seorang wanita ini biasanya ini klien-klien ditangani oleh Sunan Kalijaga ini rata-rata banyak artis dan juga high profile jadi makanya itu kemudian berita ini cukup menyita perhatian dan saya cermati di whatsapp grup politik itu jadi perbincangan yang sangat seru dan kemudian muncul spekulasi siapa sesungguhnya ketua umum yang melakukan KDRT ini ini diduga karena ini perempuan ini kenapa disebut KDRT karena perempuan ini diduga kemungkinan jadi istisiri dari si sang ketua umum itu tapi persoalannya kemudian siapa ketua umum itu kan enggak banyak ya di Indonesia apalagi kalau kemudian dibatasi dengan ketua umum yang ada partainya yang masuk di parmen itu kan cuman berapa ya sembilan partai ada PDIP ada Golkar Gerindra kemudian Partai Amanat Nasional Partai Demokrat dan ada kemudian PKB Partai Nasdem apalagi ya coba anda sendiri lengkapi deh pokoknya enggak banyak ya partainya saya tiba-tiba jadi lupa tapi kalau enggak salah 800-9 partai yang sekarang ini lolos di parmen dan oh iya ada lagi nih saya lupa ada PKS misalnya gitu jadi gampang kalau kemudian ini dikaitkan dengan partai-partai politik yang ada di parmen tapi kalau kemudian partai politik yang ditambah partai politik yang di luar di luar parmen yang jumlahnya bertambah tapi juga tetap tidak banyak ya begitu ya karena itu kemudian dokter Tifa Uziah Diasuma atau dokter Tifa itu ini seorang aktivis perempuan kemudian dia membuat cuitan juga mempertanyakan siapa nih ketua umum yang dimaksud itu astagfirullahaladzim siapa lagi ini ketua partai menganiaya cewek sudah setahun berarti laki-laki kan enggak mungkin perempuan ketumpul-tumpul siapa saja sih yang laki-laki Bahlil Suryapaloh dia semua ngasih tanda-tanya Prabowo Caimin Zulhas Ahmad Sayhu Ahaye ini Anies Mata Saed Tigbal Mariono Ridho Fahmi saya enggak tahu siapa seorang himalnya Osman mungkin maksudnya Osman Sabta Anas Urbaningrum atau Kaisa nah netizen ayo mulai investigasi kemudian dia sambil menautkan Merdeka.com peristiwa ini di menggah itu tanggal 5 Oktober pada pukul 5.04 pagi tadi ya jadi ini baru saja dia mencuitkannya pagi ini ya hari Sabtu ini bersamaan dengan Hood TNI tifa benar memang kalau ini karena menganiaya seorang wanita jadi dipastikan pelakunya adalah pria dan satu-satunya perempuan yang jadi ketua umum Pak Pol yakni Ibu Megawati Soekarnam Putri mesti dicoret dari daftar ya gitu nah silahkan kemudian ditebak-tebak siapa ini namanya tadi disebut nama ya kalau Partai Gerindra Ketua Umumnya itu Pak Prabowo Subianto jadi Pak Prabowo dipastikan juga dicoret dari daftar setelah itu baru ada nama Ketua Umum Partai Golkar Balilah Adalia ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Sari Murti ada Ketua Pan Zurhas dan nama-nama lain lah lengkap termasuk juga tadi nama Kaisang kan disebutnya itu nah jadi ini kenapa isu ini atau kabar yang disampaikan oleh pengacara Sunan Kalijaga ini menjadi hot issue karena bagaimanapun juga sekarang ini kan sedang menjelang pergantian kekuasaan jadi Pak Jokowi akan dilengser pada tanggal 20 Oktober digantikan oleh Pak Prabowo Subianto sebagai presiden dan seperti kita tahu kan sekarang ini kalau menteri-menteri itu yang berada di koalisi pemerintahan dan semua partai sekarang yang ada di parlement itu menjadi koalisi partai pemerintah bahkan namanya Kim Plus ya itu termasuk juga partai-partai yang tidak lolos parlemen ini kan mereka ini sedang mengantri untuk masuk kabinet karena disebutkan bahwa semua ketua umum-ketua umum partai itu nantinya akan masuk di kabinet jadi kalau kemudian dia tersandung dalam kasus penganiayaan seorang perempuan dan kemudian laporannya masuk ke polisi dan kemudian apalagi kalau ditindaki oleh polisi ya ini dia bisa batal dong jadi menteri wah ini memang gak apa ya gak seimbang gitu-gitu jadi ini bisa rugi bandar begitu karena ini sifatnya kasus leg aduan menurut saya mungkin ini bisa nanti bisa diselesaikan kalau sudah masuk ke polisi namanya restoratif justice atau sebenarnya kalau kemudian bisa disepakati bahwa aduannya ditarik ini bisa diselesaikan di bawah tangan saja karena ini menyangkut seorang ketua umum partai tapi kita tidak tahu apakah ini ketua umum partai besar atau partai kecil partai yang loros parlemen atau partai yang tidak loros parlemen tapi siapapun ya namanya ketua umum parpol itu tetap public figure jadi kalau kemudian sampai bocor ke media siapa ketua umum itu dampaknya bukan hanya akan buruk pada si ketua umum tapi pada juga partai politik dimana sang ketua umum parpol itu dia menjadi ketuanya karena itulah kita sekarang jadi menunggu-nunggu apakah jadi kemudian jumpa persnya karena sampai sekarang belum ada kabarnya kalau tidak jadi apakah kemudian laporannya itu ditarik karena bagaimanapun juga sebenarnya di luar jelik aduan ini sebenarnya bisa juga masuk ke dalam jelik umum ya ini karena perlaku tindak pidana ya penganiayaan itu berupa tindak pidana bisa masuk ke tindak pidana umum jadi polisi bisa saja bertindak begitu dan biasanya apalagi kalau ini kemudian berkaitan dengan seorang wanita ini lembaga-lembaga yang peduli dengan perempuan lembaga-lembaga feminisme itu kan bisa mendampingi kasus semacam ini tapi biasanya kasus-kasus semacam ini apalagi kalau kemudian mereka terikat dalam perkawinan apakah itu perkawinan siri atau bahkan perkawinan sah karena sebenarnya kalau di mata agama kan sama-sama sah maupun siri maupun perkawinan yang tercatat di negara gitu kecuali kan memang ini kalau secara negara siri ini gak diakui tapi tetap saja secara agama itu sah biasanya soal-soal begini ini diselesaikan di luar hukum gitu atau di bahkan kalau perlu di bawah tangan gak perlu sampai kemudian bocor di media jadi ini tinggal kita tunggu saja gitu kasusnya apakah ini nanti berlanjut secara hukum atau kemudian Sunan Kalijaga itu melanjutkan kasusnya dan kemudian nyampaikan kepada pers tentang siapa sang ketua umum ini saya kira yang banyak ditunggu-tunggu nah biasanya memang dalam situasi politik semacam ini ini bisa terjadi siku-sikutan loh ya kalau misalnya katakanlah jatah ketua umum itu semua dapat jatah masuk ke kabinet sementara kemudian mungkin jatahnya itu partai-partai kecil atau dia itu partai non-parlemen cuma misalnya dapat jatah satu kursi saja ini bisa terjadi siku-sikutan itu mungkin saja ini merupakan upaya perebutan kursi di kabinet di part pol-part pol itu sendiri gitu kenapa saya menyimpulkan semacam itu karena kabarnya kan kasus ini dikatakan oleh Sunan Kalijaga sudah terjadi satu tahun mengapa kasusnya itu baru dilaporkan sekarang atau mungkin benar seperti yang dia katakan ini di bawah tekanan dan kemudian dia tidak berani melaporkan karena tadinya kenapa sampai dilaporkan itu karena sudah terlalu sadis laporannya dan kemudian dia berhasil kabur dan kemudian minta bantuan kakaknya untuk melaporkan di Indonesia memang kasus-kasus rupa ini banyak sekali sering terjadi dan selalu yang menjadi korban itu adalah kebanyakan perempuan ada sih kasus-kasus laki-laki yang juga jadi korban KDRT tapi itu sangat jarang sekali terjadi yang terjadi justru tidak kekerasan terhadap perempuan ini menunjukkan bahwa relasi kuasa di Indonesia itu memang laki itu masih selalu berkuasa di atas perempuan soal-soal ini saya kira meskipun ini dilakukan oleh seorang ketua umum parpol tidak boleh dilindungi dan kemudian kalau diselesaikan di bawah tangan ini tidak akan jadi pelajaran buat yang lain harusnya kalau memang betul ini ya kasusnya ini terjadi dibuka saja supaya dengan begitu ini jadi pelajaran berharga sehingga tidak lagi terjadi kasus-kasus serupa terulang banyak sekali kita tahu perempuan ini yang jadi korban tindakan semacam itu bahkan kita ingat ya beberapa waktu yang lalu di Surabaya misalnya ada seorang perempuan itu yang bahkan karena tindak kekerasannya itu kemudian dia sampai meninggal dunia ini dan dia dianiaya oleh pacarnya tetapi yang mengejutkan kemudian ketika kasus ini dibawa ke tanah hukum bahkan sampai ke pengadilan kemudian si pria pelakuin dia itu adalah anak seorang politisi ini cuma anak politisi itu kemudian dia dibebaskan oleh hakim nah apalagi kalau ini menyangkut ketua umum jadi kita tidak terlalu berharap banyak bahwa kasusnya ini kemudian akan muncul ke permukaan ataupun kalau muncul ke permukaan kalau dibawa ke pengadilan bisa saja kasusnya kasus seperti yang terjadi di Surabaya kasus serupa yang terjadi di Surabaya itu bisa berakhir si pelaku itu dibebaskan oleh hakim jadi Pak Sunan dan juga siapa ini kelama kliennya sebaiknya segera dibuka saja karena jangan sampai juga satu nimbulkan fitnah karena sekarang ini banyak menduga-duga jangan-jangan sampai di rumah ini para ketua umum sudah mulai berantem sama istri masing-masing karena suaminya dicurigai bahwa dia pelaku KDRT padahal sebenarnya bukan yang kedua juga agar kasus serupa itu kalau tidak dibawa ke pengadilan dan kemudian diselesaikan di bawah tangan itu tidak bisa menjadi belajaran dan tidak kemudian menimbulkan efek jerak saya Rizpun Arief dari Forum News Network sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enggak menang tapi dilantik wel halo wel udah lama ya jadi buzzer bulanan yang moyono gue ngeliat postingan oh udah ini sudah lah ya lu mau direket sama saya gue gak mau tau urusan lu lah ya cuman gini aja sih gue disclaimer dulu ya gue bukan orang partai nanti timbul lagi tuh macem-macem tuh tapi gue akan sampaikan apa yang gue tau seperti apa yang dulu gue lakukan saat gue masih suka belain mulyono gini wak yang gue tau itu di PDIP itu pernah disebut waktu menjelang pilpres itu dikatakan apabila bagi caleg yang mencalonkan diri di daerahnya suara untuk pilpresnya kalah suara untuk partainya pun kalah tapi suara dia melejit maka orang itu tidak akan dilantik itu pernah disebutkan dan di dikatakan gitu lah sama orang partainya jadi oh kayak gitu jadi setiap partai itu kan pasti punya kebijakan masing-masing gitu loh ya dan lu juga ada kesalahan kok juara tiga yang dilantik no 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 disitu ada empat orang jadi yang pertama pulung Agustanto yang kedua Sri Rahayu yang ketiga Artaria Dahlan yang keempat baru Romy Soekarno nah suara yang pulung dilantik ibu Sri mungkin ada bergening sama partai yang tadi pindah tugaskan kemana yang ketiga Artaria Dahlan suara untuk pilpresnya turun suara untuk PDIPnya turun suara dia diadolong yang naik nah sesuai dengan yang pernah di ingatkan sama partai akhirnya dia gak dilantik maka naiklah Romy gitu loh gitu ya mbak jadi setiap partai itu akan punya kebijakan masing-masing udahlah kayak gak tau aja Mulan Jamila dulu gimana ya Gerindra dan yang baru-baru ini adeknya Raffi Ahmad dipan kayak gimana udah setiap partai itu pasti punya masing-masing kebijakan urusan jadi orang kita mesti ngalonton doang ribet banget sih oh iya tambahin satu lagi dinasti dinasti gini kalau dinasti langsung seret emak sama anak mungkin lo bisa ngomong kayak Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada atau UGM Sigit Sunarta menjawab sejumlah isu yang meragukan kebenaran perjalanan akademik Presiden Jokowi Dodo di universitas tersebut salah satu isu yang beredar adalah foto ijazah Jokowi yang tidak memiliki nomor registrasi pada bagian kiri atas bagi pihak fakultas foto yang beredar tersebut cukup membingungkan sebab pada salinan ijazah fisik milik universitas tertera jelas nomor registrasi pada bagian kiri atas berapa hal yang mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor nomor registrasi ini nomor register ini ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak nah padahal ini ada saya tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu sejauh ini UGM menyimpulkan bahwa foto ijazah Jokowi yang beredar adalah hasil fotokopia sebab nomor registrasi ijazah bagi sebagian orang tidak perlu dipublikasikan isu berikutnya adalah tuduhan bahwa Jokowi tidak pernah mengenyam bangku pelia di UGM segit memastikan UGM memiliki rekam data yang lengkap tentang mahasiswa bernama Jokowi Dodo Jokowi masuk pada 1980 dan lulus pada tahun 1985 berkas beliau selama menempuh pendidikan di fakultas kutanan ini terdokumentasi dengan baik ya mulai dari misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini skripsi ini ke fakultas kemudian bebas pinjaman bahkan nilai-nilainya semua ada lengkap dan perlu saya sampaikan bahwa ini bukan baru ya ini betul-betul dokumen sudah lama sudah kelihatan guling selain itu ada pula isu bahwa Jokowi mencuri data-data kemahasiswaan seseorang bernama Harimulyono segit pun membantah isu tersebut dia menjelaskan bahwa Harimulyono adalah adik ipar Presiden Jokowi yang sudah meninggal pada 2018 namun UGE memastikan memang Harimulyono adalah teman satu angkatan Jokowi yang lulus bersama pada 1985 kabar ijazah palsu Jokowi muncul setelah seseorang bernama Bambang Trimulyono melayangkan gugatan perdata di pengadilan negeri Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober 2022 Bambang meminta agar Jokowi dinyatakan telah membuat keterangan tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah selamat menikmati